Sementara di Kota Semarang, operasi pemberantasan kejahatan jalanan terus dilakukan aparat Polres Tabis Semarang. Kali ini petugas amankan sejumlah remaja yang tengah kebut-kebutan berikut motor bodong milik mereka. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam sajian spesial net Jawa Tengah, Sambaran Tim Elang. Misi memberikan rasa aman kepada warga Jawa Tengah menjadi prioritas utama yang diemban Tim Elang. Dusuri tiap sudut kota Semarang menyisir segala bentuk praktik kejahatan. Menuju ruas jalan pemuda, polisi memeriksa muda-mudi yang tengah mabuk-mabukan di dalam mobil. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas juga mendapati sebuah besi yang diduga akan digunakan untuk taburan. Setiap sudut mobil diperiksa memastikan tidak ada barang-barangnya. yang berbahaya lainnya. Belum selesai melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang mobil, petugas mendapati iring-iringan motor bodong. Beberapa berhasil kabur, dua orang pengembudi motor ditangkap, lantaran terjatuh karena hilang keseimbangan. Mereka diamankan berikut motor bodong milik mereka, yang diduga akan digunakan untuk barap liar. Terima kasih. Harus kembali terhadap di atas musyik. Barap-barap Barapak Tak hanya motor bodong, petugas juga mendapati satu botol minuman keras. Selesai diperiksa, mereka langsung dibawa petugas. Di melangpun melanjutkan perburuannya. Tak berselang lama, petugas mendapati rombongan muda-mudi yang mengalami kecelakaan tunggal. Curiga terhadap tingkah laku mereka, petugas langsung melakukan pemeriksaan. Didapati, seluruh motor tidak dilengkapi surat-surat resmi. Belum selesai, petugas kembali mengejar kelompok muda-mudi yang kendaraannya tidak lengkap. Namun sayang, sang pengemudi lari dan meninggalkan motor mereka di tengah jalan. Satu orang berhasil ditangkap karena tidak berhasil melalikan diri. Petugas pun mengiring pengendaraan motor tersebut untuk dimintai keterangan. Terima kasih telah menonton.